Di mana saya sudah mulai bisa berpikir ya, bukan sebagai anak sekolah minggu sekitar umur 10, 11, 12 itu saya mulai lebih intens mendengarkannya. Itu kita didoktrin untuk avoid Islam karena kita diterangkan benih-benih ketidaksukaan terhadap Islam sendiri. Nah dari benih-benih itu semakin besar, saya semakin melihat banyak di kotba-kotbaan itu, kenapa kita bukan mahal membahas tentang bagaimana our faith sih, harusnya keimanan kita yang dibangun dong ya. Karena kita cuma membangun iman kita, itu setiap hari minggu, setiap hari kita ke gereja. Nah benarkah seorang pendeta ketika dia berkotba di mimbar, yang dia sampaikan adalah menjelekan agama orang lain, atau menanamkan benih-benih kebencian, ketidaksukaan kepada agama orang lain? Maka satu orang 70 pahala, 70 bidadari. Bayangin sodara. Satu orang 70 pahala, 70 bidadari. 70 ketiga pun berapa bidadari saya punya? Banyak kan? Tentu ini bertentangan dengan ajaran di dalam kekristianan, ajaran di dalam Alkitab. Nggak usah, sodara-sodara nggak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Ashhadu, ashhadu, ala, ilaha, ilaha, illallah, illallah, wa ashhhadu, wa ashhhadu, anna, muhammadan, muhammadan, rasulullah. Saya bersaksi, saya bersaksi, bahwa, bahwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi, saya bersaksi, bahwa, bahwa, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Salam satu Tuhan, Allahu akbar. Innat dina intallahim islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah, hari ini saya dapatkan lagi sebuah momen bersyahadat yang ada di Mu'alaf Center Yogyakarta. Seorang pemuda bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillah, hirobin alamin, bertambah lagi saudara baru kita. Tetapi sebelumnya, mari kita simak terlebih dulu. Ada lagi satu lagi polemikus Kristen kejang-kejang gara-gara aib gereja dibongkar oleh Mu'alaf Jeslin. Mari kita simak videonya. Setelah bertemu kembali dengan saya, Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita mendengarkan kesaksian dari seorang Mu'alaf namanya Jeslin. Dia diwawancari oleh Ipung Atria dan di-upload di media sosial. Dan saya dengarkan juga alasan dia secara utuh pada akhirnya meninggalkan kekir senang. Nah, setelah saya mendengarkan videonya, teman-teman, ada beberapa hal yang tidak benar ya. Menurut saya ini berlebihan yang disampaikan oleh Mu'alaf Jeslin ini. Nah, yang saya maksud polemikus Kristen ya, satu lagi ada yang kejang-kejang kesurupan. Karena aib gereja dibongkar oleh Mu'alaf Jeslin adalah channel Eker Sawgo. Menuliskan judul demikian, para kesaksian Mu'alaf Jeslin ini ngaca dulu. Nah, disuruh berkaca katanya ya. Padahal dia sendiri yang seharusnya berkaca. Niscaya kalau para polemikus-polemikus Kristen ini berkaca, maka cermin pun pecah. Sekarang kita dengar jubilikan video berikut ini. Nah, saat saya sudah masuk gereja, dimana saya sudah mulai bisa berpikir ya, bukan sebagai anak sekolah minggu, sekitar umur 10, 11, 12 itu, saya mulai lebih intens mendengarkannya. Itu kita didoktrin untuk avoid Islam, karena ada di, kita dirangkan benih-benih ketidaksutaan. Iya. Terhadap Islam sendiri. Iya. Nah, dari benih-benih itu, semakin besar, saya semakin melihat banyak di kotba-kotbaan itu. Kenapa kita bukan malahan membahas tentang, bagaimana our faith sih? Harusnya keimanan kita yang dibangun dong ya. Karena kita cuma membangun iman kita itu setiap hari minggu, setiap hari kita ke gereja. Kebanyakan Kristen itu terutama in the younger age, dimana it's around age, around 12 sampai 20, kita itu pasti cuma hanya mendengar gereja saat kita ke gereja. Senin dan Sabtu itu kita pasti tidak. Tapi malah saat kita ke gereja itu, kita bukan diajarkan tentang kekembangan kita, tapi kita didoktrin untuk, misalnya sudah dibukakan suatu ayat, nanti diperbandingkan. Nah, sedangkan di Islam itu begini, begini, begini. Tapi hal yang dikatakan di mimbar-mimbar tentang Islam itu adalah hal-hal yang supaya membuat kita tidak menyukai. Ya, di dalam podcast-nya di channel Ustadz Ibu Atria, Mu'alaf Jeslin mengatakan bahwa dirinya sejak kecil sudah didoktrin untuk membenci agama Islam, untuk membenci umat Islam. Tidak terkecuali ketika dia pergi ke gereja, ternyata di gereja pun, di dalam ceramahnya, membahas tentang agama lain. Semisal, membandingkan ayat dengan ayat Al-Quran ya. Ayatnya sendiri dibandingkan dengan ayat Al-Quran. dan intinya mencari kesalahan. Mereka tidak membahas tentang agamanya sendiri, tetapi justru membahas agama lain. Dan ujungnya itulah bentuk daripada doktrin yang ditanamkan kepada Jeslin ketika dia masih kecil, agar membenci Islam. Tetapi, saat aib gereja dibongkar oleh Jeslin ini ya, dia mengisahkan pengalaman pribadinya. Dan hal ini membuat banyak pendeta, banyak polemikus Kristen kebakaran cenggot. Mereka meradang, mereka marah, karena aib gereja telah dibongkar oleh mu'alaf Jeslin ini. Tidak terkecuali polemikus Kristen Eker Saugu ini. Selanjutnya, mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari polemikus Kristen Eker Saugu terhadap pernyataan mu'alaf Jeslin. Menurut saya, ini parah. Karena apa? Apa yang disampaikan ini bertentangan dengan fakta yang terjadi di dalam gereja. Saya tidak tahu di tempat dia beribadah apakah ini benar, tetapi saya pastikan kemungkinan kecil tidak ada gereja yang kalau khutbah yang dia bahas itu agama orang lain. Aneh. Dia katakan di awal ketika pendetanya berkhutbah, mengajarkan doktrin, bukannya iman kekristianan yang dibahas, tetapi malah menanamkan benih-benih ketidaksukaan dengan agama orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan ketika dimimbar, pendetanya justru membahas agama orang lain. Tujuan dia membahas agama orang lain adalah supaya jemaahnya tidak suka dengan agama orang lain. Aneh tidak? Ini parah sekali, teman-teman. Nah, benarkah seorang pendeta ketika dia berkhutbah di mimbar, yang dia sampaikan adalah menjelekan agama orang lain atau menanamkan benih-benih kebencian, ketidaksukaan kepada agama orang lain? Tentu ini bertentangan dengan ajaran di dalam kekristianan, ajaran di dalam Alkitab. Seperti halnya pendeta Andri Tunggal kemarin ya, yang juga kejang-kejang karena aib gereja dibongkar oleh mu'alaf jeslin. Nah, kali ini polemikus ekersawku ini juga kejang-kejang karena aib gereja dibongkar oleh mu'alaf jeslin. Mu'alaf jeslin mengalami hal tersebut, dia sendiri yang mengalami. Tetapi kenapa banyak dari polemikus, banyak dari pendeta, kejang-kejang, kebakaran jengko tidak terima dengan pengalaman pribadi yang dialami oleh mu'alaf jeslin. Oke, langsung saja kita tampilkan buktinya bahwa apa yang dibilang, apa yang dikatakan oleh mu'alaf jeslin tersebut benar adanya. Ternyata ada di dalam gereja itu seorang pendeta yang berceramah tetapi membahas-bahas agama orang lain yang intinya adalah menanamkan kebencian terhadap agama orang lain. Ini buktinya. Nah, ini hanya salah satu contoh saja ya. Kemungkinan di luar lebih banyak lagi. Seperti misal Saifuddin Ibrahim tidak di dalam gereja, tidak di dalam channel Youtubenya. Di dalam setiap kali dia berceramah, dia membuat konten, selalu yang dibahas adalah agama orang lain, yaitu agama Islam. Dan itu pun dihujat, di fitnah, dan dilakukanlah penistaan terhadap agama Islam tersebut. Tinggalkan Islam, ajaran, mengarahkan jidat ke batu hitam. Jadi tidak heran, jika di gereja memang seperti itulah realitanya. Seperti yang baru saja kita dengarkan adalah sebuah ceramah dari seorang pendeta yang ngaku murtadin, yaitu Joshua Muhammad Yasin. Kita bisa melihat ini adalah suasana di dalam gereja ya. Ada tanda salib besar, dan dia nampak sedikit wajahnya, dan juga ada di timpali suara dari para jemaatnya yang tertawa-tertawa. Ketika pendeta yang ngaku murtadin, Joshua Muhammad Yasin ini, membahas-bahas tentang agama Islam, membahas tentang agama orang lain. Dan intinya, itu adalah dijelek-jelekkan, agar orang Kristen membenci agama Islam. Itulah doktrin yang ditanamkan, sebagaimana doktrin yang ditanamkan kepada mu'alaf jeslin, yang dialaminya sejak usia belasan tahun. Walaupun polemikus Eker Saugu ini membantah, tetapi ketika kita tunjukkan datanya, kita tunjukkan realitanya, jadi bantahan itu hanyalah bantahan kosong belaka. Realitanya, doktrin itu memang ada di dalam kekristenan. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Gede Raka, Bira Manuraga, Amis, 7 Maret 2024, saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap dua kalimat syahadat. Ashhadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah wa akibat. Alhamdulillah. 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 Pertama lagi saudara baru kita, saudara Raka, bersyahatat masuk Islam kemarin pada tanggal 7 Maret 2024 di Mu'alaf Center Yogyakarta. Sahabat, kita doakan untuk saudara Raka, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!